. Kader anggota PDI Perjuangan Sekota Medan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor pengadilan negeri Medan pada selasa tanggal 21 Desember 2021, menuntut keadilan hukum yang menimpa dua kadernya yakni Rudi Yanto alias Tekleng, dan Yudi Susanto, yang merasa telah dijolimi atas tuduhan pengrusakan dan pembongkaran bangunan ruko rumah toko yang terjadi tanggal 18 Juni 2013 silam. Untuk itu ratusan kader PDI Perjuangan Sekota Medan menuntut keadilan hukum bagi kedua rekan mereka, mereka meminta para hakim untuk membebaskan dari fonis hukuman, karena bukan kedua kader tersebut yang melakukan pengrusakan bangunan ruko tersebut. Usai melakukan aksinya, para kader PDI Perjuangan membubarkan diri dengan tertib. Pengadilan ini adalah memang tempat kita mendapatkan keadilan. Pada kesempatan ini, Bapak Hakim, Ibu Hakim, kami kader PDI Perjuangan, mewakili masyarakat masih percaya pengadilan ini akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat. Untuk itu hari ini, kami minta kepada Bapak Hakim agar memberikan keadilan yang sebenar-benarnya, karena kader-kader di dalam percaya pengadilan juga tidak terbukti bersalah. Jangan biarkan pengadilan ini diintervensi oleh pihak-pihak yang lain. Selamat siang, Pak. Siang. Kita melihat ada di sini dari kader-kader PDP untuk menyampaikan aspirasi ke PN. Seperti apa? Boleh disampaikan ini, Pak? Ya, sepertinya kan memang kenyataannya kita terjolimi oleh hukum. Ya. Kalau kita kader PDI, kita tidak akan mengintervensi hukum. Ya. Kita taat hukum. Ya. Cuma ini yang anehnya, ini kasus 2013. Ya. Kenapa 2021 kami ini disidangkan, dijadikan tersangka oleh hukum? Bukti fakta yang akurat tidak ada dalam persidangan. Begitu juga kami di BAP, di Poresta. Saya pun sangat menyesalkan dari pihak kepolisian. Tidak proporsional. Saya dua tahun dibuat wajib lapor. Ya. Karena saya merasa dirugikan hak asasi saya. Saya sebagai warga negara, saya harus taat hukum. Saya tidak akan mundur demi hukum. Kalau saya memang salah, katakanlah saya salah. Baik. Tapi kalau tidak, harus dijernihkan nama saya. Sudah berapa kali proses sidangnya, Pak? Sidangnya sudah ada 10 kali lebih. 10 kali lebih, Pak, ya. Ya, siap. Dan pada saat yang disangkakan kepada Bapak, apa itu, Pak? Pasal 170. Ya. 406. 335. Ya. Itu dalam surat panggilan BAP. Ya. Dalam di pengadilan dijatuhkan 170 dan 170 itu memang benar, saya ada di lokasi. Ya. Dan teman saya satu, Pak Ayu, itu memang ada di lokasi. Ya. Bagaimana muncul 170 itu. Ya. Jadi sekarang ini aksi ini untuk menyampaikan. Aksi ini ya, kita ini dari partai PDIP. Ya. Meminta satu keadilan soal hukum harus ditegakkan dan hukum harus jadi panglima. Betul. Kita warga negara Indonesia. Baik. Bukan partai PDIP itu akan hukum, tidak. Ya. Mentah hati hukum. Baik. Baik. Ya. Jadi nantinya ini akan Bapak sampaikan ke mana lagi, Pak? Selain ke pengadilan negeri Medan, Pak? Ya, nanti sesuai petunjuk dari ketua-ketua kita lah kemana diarahkan kita jalan. Ya. Tetap kita menuntut satu keadilan. Ya. Kita warga negara ini semua berdiri sama rata. Tidak memilih siapapun. Hukum harus jadi panglima. Baik. Terima kasih. Dengan Pak apa ini? Saya Tekling. Panggilannya Tekling. Nama saya Rudianto. Baik. Kasus ini di tahun 2000.